Pendekar cacat jelit 2. Begitu mendengar urayan itu, paras muka para jago berubah hebat. Ai, kalau begitu ilmu silat lawan benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan kepandaian lawan memang bukan sembarangan, cuma di antaranya justru terdapat kelicikan, bicara sampai di sini, Kulo Sin Cheng memejamkan mati sambil berpikir sejenak, kemudian mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, Ho Hyantit, kau paling lama mengikuti Oh Beng Cu, tahukah kau selama hidup gurumu pernah terjadi peristiwa besar? Mungkinkah orang-orang itu akan membalas dendam terhadap gurumu selama hidup suhu bersikap amat baik terhadap siapapun, berjiwa sosial dan suka membantu orang, boleh dibilang tak punya seorang musuh pun, sekalipun ada, itupun manusia-manusia kurcaci dunia rimba hijau, Sutit sudah membuang waktu selama setengah bulan melakukan penyelidikan, sebagian besar di antara mereka telah meninggal, yang belum mati pun telah dihukum suhu hingga cacat, cuma di antaranya terdapat tiga orang yang sangat mencurigakan, hingga kini jejak mereka masih belum ditemukan, siapa ketiga orang itu? Harap Hyantit jelaskan. Paong Kiong Ho Po Chi yang termenung sejenak, lalu ujarnya dengan suara dalam, pertama adalah suci suhu kami yang bernama Holan Hyang, mendengar nama Holan Hyang disinggung, paras mukaku Lohosyo berubah, ujarnya, pada sepuluh tahun lalu, Holan Hyang sudah termasyur sebagai perempuan paling cantik di wilayah Kang Lan, Tapi dia hanya muncul sebentar saja dalam bulan, kemudian lenyap, hingga kini jejaknya tidak jelas, semasa gurumu masih hidup, Lola pun pernah mendengar ia membicarakan Holan Hyang, kalau dia adalah suci, kakak seperguruan, gurumu, tentunya tak mungkin punya perselisihan dengan gurumu, Jadi aku rasa tidak sepantasnya kita mencurigai dia sebagai orang yang membunuh Oh Beng Cu, Paong Kiong Ho Po Chi yang menganggup berulang kali, kembali katanya, orang kedua adalah Tio Tian Seng, seorang jago silat yang pernah menggemparkan dunia perselatan pada 30 tahun lalu, mendengar nama Tio Tian Seng, kembali para jago saling berbisik, seakan-akan setiap orang mengetahui nama itu. Rupanya Tio Tian Seng sudah termasyur di buling sejak 36 tahun lalu, dia hanya 3 tahun berkelana dalam buling, mengandalkan pedang susatnya, beruntun dia berhasil merobohkan 81 jago pedang kenamaan sehingga dijuluki Mokyam Sin Kun, Malaikat Sakti Pedang Iblis. Di masa lalu, bila orang menyinggung Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng, maka baik jagoan dari golongan susat maupun golongan putih, rata-rata orang menaruh rasa hormat dan gentar kepadanya. Kulo Hosyo termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru pelan-pelan berkata, Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng memang seorang pendekar raneh dunia perselatan. Pertarungan sengit antara Tio Tian Seng melawan Almarhum Mohbeng Cu di puncak Im Soat Hang di Bukit Si Chiang San pada 37 tahun berselang memang betul-betul merupakan suatu pertarungan yang paling mengagumkan sepanjang sejarah. Kulo Supek, tiba-tiba Yeu Heng Sui menyela, ketika Tio Tian Seng menantang suhu kami bertarung di puncak Im Soatong, bukankah Supeklah yang bertindak sebagai juri Kulo Hosyo manggut-manggut? Benar, waktu itu memang lolap bertindak sebagai wasit, pertarungan sengit itu berlangsung 3 hari 3 malam sebelum akhirnya tahu siapa menang siapa kalah. Waktu itu Almarhum Mohbeng Cu hanya berhasil menang setengah jurus, Kulo Hosyo berhenti sebentar, kemudian baru sambungnya. Sejak menderita kekalahan di puncak Im Soatong di Bukit Si Chiang San, Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng mengundurkan diri dari keramaian dunia perselatan, selama 30-an tahun belakangan ini sudah tidak pernah terdengar lagi namanya, juga tiada orang yang mengetahui jejaknya. Benar, Tio Tian Seng pernah keok di tangan Ti Chiang Kan Kun Hoan Oh Cheong Hu, mungkin tidak akan melakukan balas dendam. Pak Ong Kiong Ho Po Chiang segera melanjutkan perkataannya tentang orang ketiga yang dicurigai, orang ketiga adalah Bong Tian Gak, seorang murid suhu yang dikeluarkan dari perguruan, hampir saja Bong Tian Gak yang duduk di sampingnya menjerit kaget mendengar ia dituduh sebagai orang ketiga yang dicurigai telah membunuh gurunya. Mimpi pun dia tak menyangka kalau dirinya bisa dicantumkan sebagai salah seorang yang dicurigai. Apakah dia adalah bocah cilik yang diterima almarhum Moh Beng Cu sebagai muridnya yang terakhir tanya Ku Lo Ho Siu. Benar, sahut Pak Ong Kiong Ho Po Chiang setelah menghela nafas sedih. Bong Tian Gak memang adik seperguruanku yang terkecil, sambil menghela nafas, Ku Lo Ho Siu segera menggeleng, Si O Gak Si bocah cilik ini sangat penurut dan alim, dia pun cerdik, terutama bakatnya yang bagus, dia juga amat berbakat belajar silat. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Waktu itu Lolap sudah menutup diri dalam kuil Si O Lim Si, harap Hyantit suka memberi keterangan. Kembali Pak Ong Kiong Ho Po Chiang menghela nafas panjang, Bong Tian Gak Sute memang seorang bocah yang menyenangkan, sekalipun dia telah dikeluarkan dari perguruan, Su Hu beserta segenap saudara seperguruannya masih tetap merindukan dia, setelah berhenti sejenak, lalu sambungnya, peristiwa ini terjadi pada musim panas tujuh tahun berselang, Sam Sute Siao Chu Beng dan Su Sute Bong Tian Gak mendapat perintah Su Hu untuk berangkat ke Chi Kang Guna menjemput Su Bo pulang ke Kei Hong, di tengah jalan mereka kakak beradik seperguruan saling berdebat tentang ilmu silat. Akhirnya perdebatan itu dilanjutkan dengan pertarungan di puncak bukit, dasar keduanya berdarah muda dan ingin mencari menang sendiri, mereka saling tak mau mengalah hingga pertarungan tak dapat dihindari lagi, dan Sam Sute Siao Chu Beng kena dihajar oleh Su Sute Bong Tian Gak hingga tercebur ke dalam jurang, hingga kini mayatnya tak pernah ditemukan, Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu diam-diam hatinya amat sakit, pekitnya di hati, Toa Su Heng, Wahai Toa Su Heng, kau tidak mengetahui rahasiaku, tak mungkin aku berebut soal ilmu silat dengan Sam Su Heng hingga membunuhnya. Sesungguhnya aku mempunyai rahasia yang tidak bisa diberitahukan kepada Su Hu dan kalian, oleh sebab itu mau tak mau aku harus mengarang sebuah cerita kepada kalian guna menutupi kenyataan yang sesungguhnya, sementara itu Ku Lo Ho Sio telah bertanya setelah selesai mendengar kisah itu, siapa yang menyaksikan Bong Tian Gak telah menghajar Siao Chu Beng hingga terjatuh ke dalam jurang Paong Kiong Ho Putsi yang menggeleng kepala berulang kali. Mereka kakak beradik sedang berada dalam perjalanan menuju ke wilayah Cikeng, saat peristiwa itu terjadi, kami tahu dari pengakuan Bong Tian Gak sendiri kepada Su Hu sekembalinya dari Kei Hong, ketika Su Hu mendengar peristiwa itu, beliau gusar sekali, hampir saja dia orang tua hendak membunuhnya, tapi entah mengapa Su Hu tidak melanjutkan serangan itu, ditambah Su Su Te dan Ji Su Te serta Oh Su Mo Ai memohon ampun baginya, akhirnya Su Hu pun mengampuni dosa Su Su Te dan mengusirnya dari perguruan serta putus hubungan antara guru dan murid, Bong Tian Gak merasa sedih sekali, kembali ia bergumam, Oh, Toa Su Heng, tahukah kau, sewaktu ku hajar Siao Chu Beng Sem Su Heng hingga jatuh ke dalam jurang, ada seorang yang menyaksikan kejadian itu, orang itu adalah Su Bo, ketika ku bunuh Sem Su Heng, waktu itu dalam perjalanan pulang dari Cikeng menuju ke Ke Heng setelah menjemput Su Bo, Sian Chai, Sian Chai, sungguh tak ku sangka selama lolap menutup diri, dalam keluarga Amarhum Wah Beng Cu telah berlangsung peristiwa semacam ini, Ai, Bong Tian Gak si bocah itu meski memiliki hawa membunuh yang berat, namun dia adalah seorang bocah yang berhati mulia dan baik, Ai, sejak dikeluarkan dari perguruan, selama tujuh tahun ini Bong Tian Gak tak diketahui jejaknya lagi, mati hidupnya hingga kini belum diketahui diam-diam, Bong Tian Gak mengucurkan air mata, kembali ia membatin dengan sedih, Toa Su Heng, Wahai Toa Su Heng, tahukah kalian, selama tujuh tahun ini aku telah merasakan banyak penderitaan dan siksaan, ketika aku baru dipecap dari perguruan, pembunuh-pembunuh yang dikirim Subo telah datang mengejeku, hampir saja aku tewas dalam penghadangan itu, kaki kiriku menjadi pincang adalah hadiah dari Subo, aku amat membenci kebejatan moral Subo, sebenarnya ingin kuungkap semua rahasianya, tapi aku terlampau menghormati dan menyayangi guruku, terpaksa semua penderitaan ini hanya ku simpan dalam hati, itulah sebabnya hingga kini tujuh tahun kemudian aku belum pernah membocorkan rahasia ini kepada siapapun, Oh Toa Su Heng, kalian jangan salah menuduh diriku sebagai pembunuh Su Heng. Sementara itu terdengar Ye U Heng Sui berkata dengan wajah serius, Su Su Te Bong Tian Gak adalah pemuda yang perasa, dia gampang menaruh dendam pada orang, kami khawatir lantaran dia diusir dari perguruan oleh Su Heng, hingga akhirnya timbulan niat untuk menghabisi nyawa Su Hau, Oh Chian. Giyok yang selama ini hanya membungkam diri tiba-tiba turut berbicara dengan air mati bercucuran, Ye U Su Heng, aku rasa Su Su Te tak akan bertindak sekejam ini, dia, keesokan hari setelah ia dikeluarkan dari perguruan, aku pernah melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan Bong Tian Gak Su Te waktu itu, tampaknya dia seperti menyimpan suatu rahasia besar yang sukar untuk diutarakan, Bong Tian Gak yang menyaksikan kejadian ini dari sisi Arna ingin sekali melompat keluar dan membeber semua kejadian yang sebenarnya. Selama tujuh tahun ini, dia telah merasakan penderitaan dan siksaan yang tak mungkin bisa ditahan oleh kebanyakan orang, sehingga semua itu menciptakan suatu kemampuan untuk mengendalikan diri yang luar biasa, hingga akhirnya segala sesuatunya dapat ditahan dan dilewatkan begitu saja. Ia tidak dapat membuka rahasia identitasnya, lebih-lebih lagi tak boleh mengungkap rahasia memalukan antara Subo-nya dengan Sam Su Heng-nya, kendatipun kini gurunya telah tiada, namun hal itu tetap akan merugikan nama baiknya. Kulo Ho Syo menghela napas panjang, katanya, walaupun Bong Tian Gak boleh saja dicurigai sebagai pembunuh gurunya, tapi menurut pendapat Lolap kemungkinannya kecil sekali, harus diketahui, orang yang bisa membunuh almarhum Moh Beng Cu jelas bukan seorang murid yang baru tujuh tahun meninggalkan perguruan, kepandayan silatoh Cheong Hu Beng Cu sedemikian hebat, Lolap sendiri pun sulit menangkan dia, apalagi seorang muridnya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, tentu saja lantaran Bong Tian Gak belum diketahui kabar beritanya hingga sekarang, kita boleh saja menuduhnya sebagai salah seorang yang dicurigai, cuma menurut pendapat Lolap, dari tiga orang yang dicurigai Ho Hyantit, aku lebih mencurigai Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng, kau harus tahu, sewaktu masih berkelana di Bulim dahulu, Tio Tian Seng mempunyai ambisi menjadi manusia paling kosendibueng, tapi ambisi itu buyar setelah ia dikalahkan oleh Oh Cheong Hu Beng Cu, kekalahan yang dideritanya ini membuat pamarnya sewaktu berhasil mengalahkan 81 jago pedang pun buyar dalam semalam saja, pukulan batin yang begini berat bagi orang yang berwata aneh macam dia. Kadangkala bisa berubah menjadi dendam kesumat yang dalam sekali, oleh karena itu kukatakan bahwa Tio Tian Seng adalah orang yang paling mencurigakan. Di samping itu keberhasilan Tio Tian Seng pada 30 tahun berselang sudah seimbang dengan Oh Cheong Hu Beng Cu, bila selama 37-8 tahun ini dia berlatih secara tekun, bisa jadi kepandainya akan berhasil melampaui Oh Cheong Hu Beng Cu, mendengar urayan kulo, para jago tak membantah lagi, semua orang pun menganggap pentolan yang berada di balik kabut kegelapan di Bulim adalah Tio Tian Seng. Bahkan Bong Tian Gak sendiri pun berpendapat demikian, diam-diam dia mengertak gigi sambil bertekad hendak membunuh Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng untuk membalas dendam bagi kematian gurunya. Kulo Ho Sio mengangkat kepala dan memandang sekejap suasana gelap di luar jendela, kemudian ujarnya lagi, membalas dendam bagi Almarhum Wah Beng Cu dan melenyapkan bibit bencana serta menegakkan kembali keadilan dan kebenaran di Bulim bukankah pekerjaan yang dapat diselesaikan sehari dua hari saja, kini musuh berada dalam kegelapan dan kita berada di tempat terang, terpaksa untuk sementara kita berada di posisi yang diincar, karenanya bila si Cu sekalian tidak mempunyai urusan penting, tak ada salahnya tinggal dahulu di gedung Bulim Beng Cu untuk sementara waktu, para pendekar dari sembilan partai besar tidak memberi komentar apa-apa, mereka menyetujui usul itu. Mendadak Pak Ong Kiong Hoput yang berkata, hingga hari ini suhu sudah mati 49 hari, tapi jabatan Bulim Beng Cu masih tetap kosong, entah bagaimanakah pendapatku lo supek dalam hal ini soal itu gampang untuk diselesaikan, bagaimanapun juga si Cu yang hadir di sini sekarang adalah anggota pengurus perserikatan dunia persilatan, soal Beng Cu baru tentu saja harus dipilih, tapi bukan mesti dipilih dalam waktu singkat. Meski demikian, untuk sementara kita memang boleh saja memilih seorang wakil Beng Cu yang akan mengurus semua masalah, Kulo Hoshio adalah ketua pengurus perserikatan generasi lalu, setelah ia mengusulkan demikian, semua menyatakan persetujuannya, sedang mengenai siapa yang akan dipilih, tidak ada yang mengajukan usul. Kembaliku Lohoshio berkata, orang yang dipilih menjadi wakil Beng Cu paling baik bila seorang yang mengerti berbagai masalah dalam bulim, daripada kita harus membuang waktu untuk mengajar padanya mengurusi soal-soal itu, itulah sebabnya lulap usulkan paling baik jika i antit saja yang menduduki jabatan itu, entah bagaimanakah pendapat saudara sekalian semua jago segera menyatakan persetujuannya mendengar perkataan itu. Buru-buru Hoput yang menampik, katanya, Kulo Supek, Sutit kurang berpengalaman, kurang cocok memikul tanggung jawab yang berat ini, Hotai Hiap, Ui Hotot yang dari Butong Pei berkata, Kau merupakan Tong Cu yang mengurusi masalah luar dan dalam bulim dewasa ini, setelah Oh Beng Cu berpulang ke Alembaka dan Beng Cu baru belum terpilih, rasanya kecuali Hotai Hiap yang cocok untuk jabatan ini, sulit buat kita mencari pengganti lainnya, buat apa Hotai Hiap meski menampik dunia persilatan dewasa ini sedang terancam oleh suatu badai pembunuhan yang mengerikan, ujar Hotai Hiap yang dengan suara dalam, aku khawatir, Kulo Ho Sio tidak memberi kesempatan padanya melanjutkan perkataan itu, segera ia menukas. Sudah 20 tahun Hotai Hiantip mengikuti Oh Beng Cu almarhum, bicara soal ilmu silat, kau telah mendapat seluruh warisan ilmu silat. Oh Ciong Ho, selain itu kau jujur dan berbudiluhur, cocok untuk jabatan pemimpin dunia persilatan. Kau pun tak usah menampik lagi, bersiap-siaplah untuk menerima jabatan itu, sebagai seorang yang berpengalaman, sudah tentu Hoput Chiang dapat menangkap maksud yang lebih mendalam dibalik perkataanku Loh Ho Sio itu, terpaksa dia pun mengiakan. Atas kepercayaan serta kasih sayang Chiang Pu sekalian, aku orang Siho mengucapkan banyak terima kasih, tapi selanjutnya aku masih membutuhkan banyak petunjuk serta nasihat dari para Loh Heng. Bong Tian gak bersyukur dalam hati mendengar Toa Su Hengnya terpilih sebagai wakil Beng Cu, ia cukup tahu kebijaksanaan dan kejujuran Toa Su Hengnya, terutama soal ketenangan dan ketegasan menghadapi persoalan, ia memang berbakat menjadi seorang pemimpin dunia persilatan. Bicara soal ilmu silat, kepandainya pun tidak di bawah kemampuan Chiang Gunjin Partai manapun, meski di hari-hari biasa Toa Su Hengnya memang jarang bertanding melawan orang lain, namun menurut apa yang diketahuinya, tenaga dalam gurunya belum tentu lebih tinggi daripada kemampuan Toa Su Hengnya ini. Oleh sebab itu Bong Tian gak amat bersyukur karena dunia persilatan telah memperoleh seorang pemimpin yang jujur, bijaksana dan berwibawa. Tiba-tiba Kulo Hoshu Bangkit Seraya berkata, lolap perasa perundingan kita malam ini cukup sampai di sini saja, besok baru akan ku periksa lagi jenazah Oh Beng Cu, Ye Usute dengan cepat Hopoc yang ikut beranjak bangun, cepat siapkan tempat penginapan buat Kulo Supek serta Ko Chuang Su. Malam ini telah merepotkan para pendekar sekalian. Sesudah hampir sebulan lamanya kawanan jago silat itu berdiam dalam gedung Beng Cu, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Toan Cong Hang Li Uye U Heng Sui juga berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan tempat pemondokan bagi Kulo Hoshu dan Bong Tian Gak. Dengan demikian dalam ruang pertemuan tinggal Kulo Sin Cheng, Ho Po Chiang, Bong Tian Gak dan Oh Tian Giyok berempat. Menanti semua orang berlalu, Kulo Hoshu baru berkata sambil menghela nafas panjang, Ho Hyantit, pihak musuh telah menyelundup ke dalam gedung Bulim Beng Cu, apakah kau belum merasakan hal itu diam-diam? Bong Tian Gak dan Oh Tian Giyok merasa terperanjat, meti mereka serentak dialihkan ke wajah pendeta agung itu. Dengan sedih Ho Po Chiang manggut-manggut. Ya, Sutit memang sudah merasa pihak lawan telah menyelundup ke dalam gedung ini, tapi Sutit tak mampu menyelidik siapa gerangan mereka. Untuk sementara waktu, berita ini lebih baik kita simpan dulu rapat-rapat, jangan sampai diketahui anggota pengurus lain, ujarku Loh Hoshu dengan sinar metu berkilat. Siapa tahu metu-metu yang dikirim pihak lawan justru berada di antara kawanan pendekar itu, entah bagaimana rencana Kulo Supek menyelidiki mata-mata ini tanya Ho Po Chiang kemudian. Kulo Hoshu termenung beberapa saat, mendadak dia berpaling ke arah Bong Tian Gak dan berkata, Ko Si Chu, lo alap mempunyai suatu permintaan, entah Si Chu bersedia mengawalkan atau tidak? Aku merasa berhutang budi pada Oh Beng Chu yang telah tiada, sekalipun harus terjun ke lautan api pun aku bersedia, Kulo Hoshu manggut-manggut, lo alap ingin memohon kepada Si Chu agar secara diam-diam melindungi Kong Sun Fuki selama tujuh hari ini, mengawasi pula gerak-geriknya, entah tugas ini dapat kau laksanakan atau tidak aku siap melaksanakan tugas ini sahut Bong Tian Gak dengan cepat. Setelah menyaksikan Kulo Hoshu begitu mempercayai Bong Tian Gak, Ho Po Chiang dan Oh Chian Giyok merasa lega juga, cuma mereka berdua kelewat menghormati Kulo Xin Cheng, sehingga tidak ada yang berani memberi komentar apa-apa. Kembali Kulo Hoshu berkata, kecuali Ko Si Chu yang bertugas mengawasi gerak-gerik Kong Sun Fuki secara diam-diam, Ho Hyantit, Ye U Hyantit, serta Oh Titli juga harus meningkatkan kuas padaan mengawasi gerak-gerik para pendekar secara diam-diam, terutama para pengawal dalam gedung. Jika dugaan lo alap tidak salah, di antara para pendekar sudah pasti terdapat metu-metu, kemudian oleh metu-metu ini berita itu disampaikan kepada musuh yang bertugas sebagai pengawal dalam gedung, terhadap ketelitian dan keseksamaan Kulo Hoshu berpikir, Ho Po Chiang, Bong Tian Gak, serta Oh Chian Giyok merasa kagum sekali. Tiba-tiba Bong Tian Gak bertanya, Kulo Kaisu, aku masih ada satu persoalan yang kurang jelas, mohon petunjuk, soal apa, Ko Si Chu? Katakan terus terang, tadi Tai Su menyinggung ilmu Jian Li Huim, masa di bulim dewasa ini ada orang yang mampu melatih ilmu hikang tingkat tinggi itu hingga mencapai tingkatan sempurna. Sehingga dia sanggup mengirim suara ke telinga orang dari jarak ratusan kaki agak terkejut juga Kulo Sin Cheng mendapat pertanyaan dari anak muda itu, pikirnya, tampaknya anak muda ini benar-benar memiliki ilmu silat yang luar biasa, kalau tidak, dari mana dia bisa mengetahui rahasia ilmu Jian Li Huim berpikir sampai di situ, ia lantas menjawab sambil tersenyum, pengetahuan Ko Si Chu amat luas, tentunya kau tahu bukan tiada manusia di dunia ini yang sanggup melatih kepandaian sakti itu seperti apa yang didungengkan, mendengar ucapan itu, seperti memahami sesuatu, Bong Tian Gak berkata, jadi Tai Su sudah tahu yang dikirim lewat Jian Li Huim itu sesungguhnya berasal dari dalam ruang pertemuanku. Kulo Ho Siu tersenyum, benar, pada saat itu juga Lolap sudah tahu. Tapi waktu itu, Lolap juga tak bisa menemukan suara itu berasal dari siapa. Agar Matsu Matu yang menyelundup masuk tidak menyadari, sengaja aku menggunakan cerita Jian Li Huim untuk mengaburkan suasana, Ho Pot Chiang dan Oh Chian Giyok jadi bertambah bingung mendengar tanya jawab itu. Oh Chian Giyok berkata, Kulo Supek, sebenarnya ilmu Hikang macam apa Jian Li Huim itu Kulo Ho Siu tertawa, Jian Li Huim adalah sejenis ilmu Cho An Im Jiim atau Gihai Cho An Im, hanya bedanya ilmu Cho An Im Jiim dan Gihai Cho An Im merupakan pancaran Hawa Hikang yang memaksa nada suara seseorang berubah menjadi getaran gelombang yang bisa dikirim ke tempat tujuan dalam jarak puluhan kaki saja, kecuali orang yang bersangkutan, yang lain tidak dapat mendengar suara itu. Sedang ilmu Jian Li Huim justru merupakan kebalikannya, pancaran gelombang suaranya tidak mengelompok ke satu tujuan saja, melainkan memancar kemana-mana dengan lebih mengutamakan getaran baliknya atau gaung suara pantulannya, seperti misalnya orang yang mengucapkan kata-kata makian tadi, sesungguhnya musuh yang memancarkan ilmu itu berada dalam ruang pertemuan juga, tapi berhubung suara itu dipancarkan dengan ilmu Jian Li Huim, akibatnya suara tadi menyebar dan memantul kembali setelah membentur langit-langit ruangan, Oh Tian Giok hanya bisa membelalakan Max mendengar penjelasan itu, ia benar-benar merasa kaget bercampur keheranan. Mendadak sambil berpaling ke arah Bong Tian Gak, ia berkata, Mengapa kau pun mengetahui rahasia itu? Pertanyaan ini diucapkan dengan nada polos dan kekanakan-kanakan, membuat orang tidak bisa menampik pertanyaan itu. Bong Tian Gak merasa sangat geli, sahutnya, sebab aku sendiri pun memahami rahasia ilmu Jian Li Huim itu, jadi kau, kau juga bisa, Bong Tian Gak seperti memahami apa yang dimaksudkan, dengan wajah bersungguh-sungguh katanya, Tak usah khawatir nonaoh, aku adalah orang sendiri, A.I., kalau memang begitu, apa sebabnya kau merahasiakan asal-usul perguruanmu? kata Oh Tian Giok sambil menghela nafas sedih. A.I., dalam hal ini aku harus minta maaf kepada kalian, sebab aku benar-benar punya kesulitan yang membuatku tak dapat menjelaskan asal-usul perguruanku. Ho Po Chiang khawatir desakan Oh Tian Giok akan menyinggung perasaan Bong Tian Gak, buru-buru teriaknya, Sumo A.I., kau jangan memaksa orang mengutarakan persoalan yang jadi beban pikirannya, mungkin Ko Chuang Suu benar-benar memiliki kesulitan yang tidak bisa diutarakan, padahal soal asal-usul bukan soal besar, asal saja hatinya bersih dan bertihak pada kita, dia tetap merupakan sahabat kita, meskipun Oh Tian Giok tidak bertanya lagi, namun dalam hati berpikir juga, kecuali kau tak menggunakan jurus seranganmu, kalau tidak, suatu saat aku pasti dapat menduga asal-usul perguruanmu, sementara itu Ho Po Chiang telah berkata kepadaku Lo Ho Siok, waktu sudah larut malam, Supek, Ko Chuang Suu, silakan beristirahat, selesai berkata Ho Po Chiang lantas membawa kedua orang tamunya meninggalkan gedung pertemuan, gedung Bulim Beng Cu memang besar, dengan bangunan yang berlapis-lapis, di situ terdapat beratus-ratus buah kamar yang berderet-deret, Kulo Ho Siok dan Bong Tian Ga mendapat sebuah kamar yang terletak di dekat gedung besar, aneka warna bunga tumbuh di seputar halaman, di situ terlihat ada gunung-gunungan, air sungai, jembatan kayu, gardu serta dekorasi lain yang menawan hati. Di sisi sebelah timur dan barat menjulang bangunan berloteng, sedang di seputar loteng itu berderet puluhan halaman kecil. Rupanya halaman besar itu merupakan gedung penerima tamu yang khusus disiapkan untuk para jago persilatan yang datang dari jauh, hampir sebagian besar tamu yang hadir sekarang tinggal di sana, tapi setiap orang mendapat kamar tersendiri dan tidak bercampur dengan yang lain. Kulo Ho Siok seorang diri tinggal di bangunan loteng sebelah timur, sedang Bong Tian Ga berada di bangunan loteng sebelah barat. Antara loteng sebelah timur dan sebelah jebarat berjarak puluhan kaki, mungkin Hoput yang memang sengaja mengatur demikian agar lebih mudah mengawasi gerak-gerik para jago lainnya, maka kedua orang itu dipisahkan kedua loteng yang berbeda hingga wilayah pengawasan pun mencakup ke seluruh bagian. Angin dingin berhembus menggigilkan badan, saat itu kentongan keempat sudah lewat, udara benar-benar terasa amat dingin. Bong Tian Ga berdiri seorang diri di tepi pagar loteng sambil memandang ke seluruh bangunan Bulim Bengcu, terkenang kejadian masa lampau, tanpa terasa dia menghela nafas panjang. Tujuh tahun berselang, sebelum dia diusir dari perguruan, sering dia berdiri seorang diri di loteng itu, seperti malam ini, dia menikmati keindahan malam dari tempat ketinggian. Tapi kini tujuh tahun kemudian, meski dia kembali ke sana, pemandangan masih seperti sedia kalah, namun perasaan sudah jauh berbeda, jauh lebih berat dan masgul. Akhirnya Bong Tian Ga membalikkan tubuh, pelan-pelan balik ke kamarnya, memaringkan diri untuk tidur, namun bolak-balik kian kemari, metel, tak mau terpejam. Mendekati kentongan kelima dia baru tidur. Ketika mendusin keesokan harinya, matahari sudah jauh di angkasa. Tiba-tiba Bong Tian Ga menyaksikan di atas ranjang tergeletak sebuah kartu merah. Dengan kening berkerut, pemuda itu segera bergumam, semalam Toa Suheng sendiri yang mengantarku naik ke loteng. Seingatku di atas pembaringan tidak ku ketemukan kartu merah seperti ini, cepat disambarnya kartu merah itu, kemudian diperiksa. Bong Tian Ga segera tertegun, dia coba berpaling memeriksa sekeliling ruangan, pintu kamar masih tertutup rapat, tapi meja dan lantai sudah bersih, jelas sudah ada pelayan yang membersihkan kamar itu. Ketika kartu merah itu dibuka, tertulis di situ tiga huruf yang sangat besar, berbunyi, perintah mengusir tamu. Kemudian dia di bawahnya tercantum sederet tulisan yang berbunyi, diperingatkan kepada saudara agar meninggalkan gedung bulim Beng Cu sebelum senja hari ini atau nyawamu tak akan selamat sampai besok kentongan kelima. Bong Tian Ga tidak menyangkap pihak musuh mencari gara-gara padanya, bahkan bersikap terang-terangan semacam ini, dilihat dari kemunculan kartu merah itu, dapatlah disimpulkan bukan saja pihak musuh telah menyusup ke dalam gedung bulim Beng Cu, bahkan sempat berakar di situ, kalau tidak, mustahil mereka berani bersikap menantang seperti ini. Lama Bong Tian Ga termenung, akhirnya dia memutuskan untuk merahasiakan peristiwa kartu merah itu, pemuda yang keras kepala ini ingin tahu sampai di mana keberanian musuh menghadapinya. Mendadak dari luar ruangan berkumandang suara langkah kaki, buru-buru Bong Tian Ga menyembunyikan kartu merah itu ke dalam sakunya. Dari luar pintu segera terdengar seseorang menyapa dengan suara lembut, Ko Siang Kong, sudah bangunkah kau? Pintu kamar dibuka, muncul seorang dayang berbaju hijau berusia 5-16 tahun. Bong Tian Ga segera mengamati wajah dayang itu dengan seksama, ia segera mengenalinya sebagai salah seorang di antara empat bocah perempuan yang khusus melayani kebutuhan suhunya pada 7 tahun lalu, bernama Xiao Kiok. Kini ia telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik dengan tubuh ramping dan tinggi, berkulit putih bersih dan sangat menawan. Dayang berbaju hijau itu nampak agak terperanjat setelah mengetahui Bong Tian Ga sedang mengamatinya lekat-lekat, buru-buru dia menegur, Siang Kong, ada apa ah, tidak apa-apa, Bong Tian Ga menggeleng. Oya, betul, siapa nama muda yang itu tersenyum manis, aku bernama Xiao Kiok, panggil saja namaku EHM, bagus sekali, aku akan memanggilmu Xiao Kiok, kapan kau masuk kemari dan membersihkan ruangan ini kurang lebih 2 jam berselang, aku lihat Siang Kong masih tertidurnya, maka tak berani ku bangunkan dirimu, Xiao Kiok seperti tidak merasa takut terhadap wajah Bong Tian Ga yang kuning penyakitan serta kakinya yang pincang itu, justru menaruh rasa ibadah dan kasihan. Bong Tian Ga termenung sesaat, lalu katanya, selanjutnya kau tidak usah membersihkan kamarku sepagi ini, sebab bagi kami yang biasa hidup malam, seringkali baru naik ke tempat tidur menjelang pagi, Siang Kong, aku telah menyiapkan air untukmu, silakan membersihkan muka dan kemudian bersantap. Bong Tian Ga manggut-manggut, pelayananmu sangat teliti dan menyenangkan, entah bagaimana caraku menyatakan rasa terima kasih kepadamu, mendadak Siang Kiok mengedipkan sepasang matanya yang jeli dan memandang wajah Bong Tian Ga sekejap, kemudian katanya, Siang Kong, sebagai seorang jagoan berilmu tinggi, kau tidak nampak sombong, jumawa dan tak kabur seperti kebanyakan jago lain, Sebaliknya sikapmu begitu merendah dan sopan, benar-benar seorang jagoan tulen, Bong Tian Ga tersenyum, dari mana kau tahu ilmu silatku sangat tinggi ruang khusus dalam gedung bulim bengcu ini hanya khusus disediakan untuk para jago persilatan yang berilmu tinggi, terutama bangunan loteng di sebelah timur dan barat. Biasanya khusus disediakan bagi tamu agung, wah, kalau begitu kau pun khusus disediakan untuk melayani kebutuhan tamu agung Goda Seng Pemuda sambil tertawa. Siau Kiok menunduk kemalu-maluan, bisiknya sambil tertawa, ah, Siang Kong pandai menggoda Siau Kiok, kau pandai bersilat tiba-tiba Bong Tian Ga bertanya. Siau Kiok mengangguk. Siau Kiok pernah mengajarkan beberapa jurusilat kepadaku, bukankah kau melayani oh bengcu bicara sampai disitu, pemuda itu baru sadar kalau sudah salah bicara. Ternyata Siau Kiok cukup cermat, dengan cepat ia balik bertanya, dari mana Siang Kong tahu aku adalah dayang yang khusus melayani lo ya? Beberapa tahun berselang, ketika menyambangi oh bengcu, aku seperti pernah melihatkah sebagai salah seorang di antara empat bocah perempuan yang melayani oh bengcu, Siang Kong memiliki ketajaman matu yang mengagumkan, puji Siau Kiok setelah mengamati wajah Bong Tian Ga beberapa saat lamanya. Walaupun hanya bertemu sekilas, apalagi sudah lewat beberapa tahun, ternyata kau masih dapat mengingatnya dengan jelas. Benar-benar luar biasa Bong Tian Ga kembali tertawa, ya, aku memang mempunyai kemampuan khusus untuk mengingat setiap wajah yang pernah ku jumpai, apalagi terhadap peraut wajah mungil, cantik dan menarik seperti kau. Mana mungkin aku bisa melupakannya diumpak seperti itu oleh Bong Tian Ga, Siau Kiok menjadi senang setengah mati, buru-buru dia berkata, ah, Siang Kong memang pandai bergurau. Ketika berjumpa dengan Siang Kong tadi, aku pun seperti merasa pernah berjumpa, namun tak bisa kuingat kembali dimanakah kita pernah bersuhah setelah berhenti sejenak, dia baru berkata agak kaget, ah, aku mengajak Siang Kong mengobrol terus, hampir saja lupa Siang Kong belum sarapan dengan cepat dayang itu mengundurkan diri dari ruangan. Memandang bayangan tunggunya lenyap di balik pintu, Bong Tian Ga kembali berpikir, heran, siapa sebenarnya yang mengantar kartu merah itu untukku? Mungkinkah Siau Kiok? Akan tetapi selain Siau Kiok, siapa lagi yang dapat memasuki loteng ini? Ah, buat apa mesti memikirkannya, malam ini aku memang hendak menanti kedatangan musuh. Kecuali dia tak datang, kalau tidak, Hektometer, jangan harap dia bisa lolos dari cengkeramanku dengan perhitungan yang meyakinkan, Bong Tian Ga mulai mempersiapkan diri. Hari itu sepanjang waktu Bong Tian Ga mengurung diri dalam loteng itu, dia hanya mengawasi kamar tempat tinggal Kong Sun Fu kelewat jendelanya. Hari itu tampaknya Kong Sun Fu Ki juga seperti tak pernah pergi keluar, sedang para jago yang tinggal di kamar lain pun tak ada yang keluar. Bong Tian Ga dapat menyaksikan pula Toa Su Heng-nya, Ho Po Chiang dan Ji Su Heng-nya, Ye U Heng Sui, mengunjungi Kulo Ho Sio di loteng sebelah timur pada tengah hari, kemudian mereka baru berlalu menjelang sore. Penjagaan di sekitar gedung Bulim Beng Cu pun tampak jauh lebih kendor, terutama di sekeliling ruangan itu, boleh dibilang tak nampak seorang pengawal pun. Matahari tenggelam di langit barat, senja pun menjelang tiba, Bong Tian Ga berdiri di tepi pagar loteng sambil memandang sinar seng surya di kejauhan, mendadak ia teringat akan pesan yang ditulis dalam kartu merah tadi pagi. Diperingatkan kepada saudara untuk meninggalkan gedung Bulim Beng Cu sebelum senja hari ini atau nyawamu tak akan melewati kentongan kelima. Tanpa terasa Bong Tian Ga mulai meningkatkan kewaspadaan, dia berpikir, tak mungkin musuh menyerangku secara terang-terangan, besar kemungkinan mereka akan mencelakai diriku menggunakan segala tipu muslihat licik, Bong Tian Ga memerintahkan Xiao Qiok agar mengundurkan diri sejak tadi, bahkan berpesan kepadanya agar balik lagi ke situ besok pagi. Biasanya para pelayan perempuan baru boleh meninggalkan tempat tugas masing-masing menjelang tengah malam. Langit semakin gelap, angin berhembus kencang, terasa makin dingin, akhirnya malam pun tiba. Bong Tian Ga memasang lentera, lalu turun dari loteng dan berjalan-jalan di halaman luar, tampaknya seperti mencari angin, padahal sedang mengawasi para jagoan. Mendadak ia menyaksikan Kong Sun Fuki berjalan keluar dari kamarnya, dia mengenakan jubah berwarna putih yang masih baru, nampaknya seperti akan keluar rumah. Bong Tian Ga mendapat tugas mengawasi dan melindungi keselamatan Kong Sun Fuki, karena itu dengan cepat ia melakukan penguntitan. Betul juga, Kong Sun Fuki memang keluar rumah, dia langsung berjalan keluar dari pintu gerbang gedung Bulim Beng Cu. Sudah cukup lama Bong Tian Ga tinggal di kota Kai Hong, boleh dibilang jalanan di situ sangat dikenal olehnya, jalan besar lorong kecil tak sebuah pun yang tak dikenal, maka dalam penguntitan itu ia bertindak amat hati-hati. Ia cukup tahu Kong Sun Fuki termasur karena kecerdasannya, itulah sebabnya ia harus bertindak cermat agar jejaknya tak ketahuan. Suasana di kota Kai Hong menjelang senja sangat ramai, banyak orang berlalu-lalang di jalanan. Tampaknya Kong Sun Fuki seperti mempunyai tujuan tertentu, langkahnya tetap dan tak pernah berhenti, ternyata dia langsung menuju ke arah jalanan di mana terletak tempat hiburan malam. Dengan kening berkerut, Bong Tian Ga berpikir, ah, masa tua bangka ini hendak berbuat iseng dengan perempuan penghibur, ternyata jalanan itu panjangnya setengah li dan merupakan pusat hiburan malam kota Kai Hong, di sepanjang jalanan itu terdapat tiga puluhan rumah pelacuran. Bunyi, musik, suara tertawa bergema dari sana sini, suasana benar-benar amat romantis. Sejak kecil sampai dewasa belum pernah Bong Tian Ga mengunjungi tempat hiburan semacam ini, tanpa terasa dia menjadi ragu dan kemudian berhenti. Saat itulah Kong Sun Fuki telah melewati desakan orang banyak dan hampir lenyap dari pandangan matanya. Berada dalam keadaan demikian, terpaksa dia harus mengeraskan hati melanjutkan pengejarannya. Ucapan cabul, pelukan hangat membuat Bong Tian Ga benar-benar merasa amat rikuh, tapi akhirnya dia berhasil juga melalui rumah-rumah pelacuran kelas rendah itu dan sampai di depan sarang pelacuran kelas menengah. Bong Tian Ga segera berpikir kembali, tak nyana tua bangka itu pandai memilih, mau bermain iseng pun mencari yang kelas tinggi, belum habis singatan itu melintas, Kong Sun Fuki telah berhenti di depan sebuah gedung pelacuran yang sangat besar. Bong Tian Ga segera bertindak cekatan, dengan cepat ia segera menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri di balik kerumunan orang banyak. Benar saja, Kong Sun Fuki segera celingukan memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, kemudian baru melangkah masuk ke dalam gedung pelacuran itu. Di bawah sinar lentera yang berwarna-warni, Bong Tian Ga mengenali tempat itu sebagai rumah pelacuran Kang San Bi Jin Lao. Sebagai penduduk lama kota Kehong, tentu saja pemuda itu tahu bahwa rumah pelacuran Kang San Bi Jin Lao ini merupakan sarang pelacur terbesar di kota itu. Semua penghuni gedung itu selain berwajah cantik jelita, mereka pun pandai memetik harpa dan membawakan tarian serta nyanyian, bahkan ada pula yang pandai bersyair sehingga mutunya boleh dibilang terjamin. Bong Tian Ga tak berani memasuki gedung itu dan terpaksa dia menanti saja di luar, selain khawatir ketahuan jejaknya oleh Kong Sun Fuki, dia pun merasa tidak tertarik dengan hiburan semacam itu. Di tengah alunan bunyi musik yang diselingi gelak tawa cekikikan, Bong Tian Ga merasa kehidupan semacam ini benar-benar memuakan dan menjemukan. Malam semakin larut, tamu yang mengunjungi rumah pelacuran ini pun Tian lama Tian bertambah sedikit. Seorang demi seorang pencari hiburan pulang dalam keadaan mabuk dan berjalannya pun sempoyongan. Bong Tian Ga melototkan mata melakukan pengawasan, namun dari setian banyak tamu yang beranjak pulang, hanya Kong Sun Fuki seorang yang belum juga nampak batang hidungnya. Tanpa terasa pemuda itu menyumpah dalam hati, sialan betul si kunyuk tua itu, benar-benar tak tahu diri, sepagi itu dia masuk ke dalam, masa sampai sekarang belum juga keluar. Jangan-jangan ia sudah mampus dicepit paha perempuan, sambil menggerutu Bong Tian Ga menunggu lagi beberapa jam, kini tengah malam sudah lewat. Tapi aneh, belum nampak juga Kong Sun Fuki muncul dari gedung pelacuran itu. Biasanya gedung pelacuran akan ditutup selewatnya tengah malam, bila sesudah lewat tengah malam belum nampak, berarti dia memutuskan untuk menginap di sana. Jangan-jangan kunyuk tua itu menginap di sini Bong Tian Ga berpikir. Dengan mata melotot dia mengawasi jalanan itu, tapi suasana sudah sepi, hanya tinggal ia seorang diri yang bersembunyi di sudut dinding sana. Suara musik sudah reda sedari tadi, lampu pun sudah banyak yang dipadamkan, akan tetapi bayangan tubuh Kong Sun Fuki belum nampak juga. Tergerak hati Bong Tian Ga, segera pikirnya, aduh celaka. Jangan-jangan dia sudah tahu aku sedang menguntiknya, maka dia telah kabur sedari tadi berpikir sampai di situ Bong Tian Ga segera membalikan badan siap berlalu dari situ. Namun baru beberapa langkah, dia berpikir kembali, tapi siapa tahu dia memutuskan untuk menginap di sini. Bong Tian Ga punya tugas melindungi keselamatan Kong Sun Fuki, bila gagal menemukan keadaan yang sebenarnya, dia merasa tak lega. Akhirnya diputuskan untuk melakukan pemeriksaan seksama terhadap setiap ruangan dalam gedung pelacuran itu. Dengan gerakan cepat dia melompat naik ke tembok pekarangan, lalu melayang naik ke atas atap rumah, dengan ginkang yang sempurna, Bong Tian Ga berkelebat secepat sambaran petir. Satu kamar demi saru kamar diperiksa oleh Bong Tian Ga dengan seksama, matanya yang tajam mengamati setiap wajah yang berada dalam kamar, namun kecuali sepasang laki perempuan yang sedang bermesraan atau bertempur sengit, tak nampak sesuatu yang lain. Yang lebih aneh lagi, dari tujuh belas kamar yang diperiksanya, dia hanya menemukan delapan pasang sejoli yang lagi berbuat mesum, namun dari setian banyak orang, tak nampak Kong Sun Fuki. Bong Tian Ga menarik napas panjang, pikirnya, sekarang tinggal gedung bertingkat itu saja yang belum ku periksa, jika di sanapun tak ada, sudah pasti Kong Sun Fuki telah pergi karena mengetahui dirinya aku kuntit berpikir sampai di situ, dia segera menggerakkan tubuhnya dan melompat ke arah bangunan loteng itu. Setitik cahaya lentera memancar keluar dari balik loteng itu, tanpa pikir panjang Bong Tian Ga segera melompat naik ke atas loteng. Kemudian daun jendela dibukanya pelan-pelan dan mengintip ke dalam ruangan. Hampir saja Bong Tian Ga menjerit kaget, jantungnya serasa mau melompat keluar dari rongga dada, ternyata ada menyaksikan suatu lukisan yang sangat indah. Bukan, bukan lukisan sungguhan, melainkan seorang yang masih hidup, tubuh indah yang mempesona hati, tubuh indah dalam keadaan bugil. Dari sekian banyak pemandangan seram yang diintipnya malam ini, tak satu pun di antara yang dapat mendebarkan hatinya. Tapi kali ini jantungnya berdebar keras, darah panas terasa mendidih dalam tubuhnya. Ternyata di dalam ruangan kecil di atas loteng terdapat sebuah lentera berwarna merah, sinar merah memancar ke sebuah pembaringan, di mana berbaring seorang perempuan cantik menawan, perempuan itu berbaring dalam keadaan telanjang bulat. Wajahnya cantik menarik bagai bidadari-dari kahyangan, rambutnya yang hitam memajang dan terurai di antara sepasang payudaranya yang montok, putih dan halus. Lekuk, tubuhnya menawan, pinggangnya ramping, benar-benar perempuan bertubuh menarik. Karena perempuan sangat cantik ini, hampir saja Bong Tian gak tidak percaya dengan apa yang dilihat, ia memejamkan mata, tetapi kemudian membuka matanya kembali. Cantik, benar-benar cantik, makin dilihat makin indah, makin dipandang makin mendebarkan hati. Bong Tian gak berusaha menenangkan hati, kemudian sambil menggeleng, pikirnya, tak nyana di rumah pelacuran ini ada juga seorang perempuan yang begitu cantik, ai, sungguh sayang, sungguh sayang sekali, entah mengapa Bong Tian gak menghela nafas panjang. Mendadak ia menyaksikan perempuan cantik yang sedang tidur itu membuka mata, kemudian terasa dua gulung cahaya matu yang amat tajam menggidikan dialihkan ke arah matanya. Bagaimanapun juga Bong Tian gak adalah lelaki sejati, ditatap seperti itu oleh seorang perempuan bugil, dia menjadi ketakutan setengah mati, dengan jurus ikan lewi meletik ia berjumpalitan, lalu secepat kilat melejit pergi dan lari terbirit-birit meninggalkan sarang pelacuran itu.